Terima kasih Anda masih bersama kami, Kalimantan Barat hari ini kami lanjutkan. Saudara Gubernur Kalbar berharap stok oksigen yang sudah datang saat ini dapat mencukupi kebutuhan rumah sakit dan masyarakat di masa pandemi. Kebutuhan oksigen di Kalbar disuplai dari Jawa dan sebagian dari kerjasama dengan negara Malaysia. Gubernur Kalimantan Barat Sutermiji saat meninjau lokasi pabrik oksigen mengatakan, kebutuhan oksigen bagi rumah sakit dan masyarakat Kalbar saat ini akan segera dipenuhi. Suplai dukungan dari pemerintah pusat sudah tiba dan bantuan dari negara Malaysia juga sedang dalam proses dan akan segera didropping ke semua rumah sakit daerah sekalbar. Gubernur Sutermiji meminta masyarakat memahami kondisi sempat krisisnya oksigen. Semua ini disebabkan tingginya angka kasus COVID-19 dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Kondisi ini tidak akan terjadi jika penerapan protokol kesehatan dan kepatuhan akan instruksi pemerintah diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Gubernur Sutermiji menegaskan, apapun permasalahannya, pemerintah akan terus berusaha mengatasi, termasuk kebutuhan oksigen saat ini. Satu-satunya pasien itu untuk energi yang berbicara itu bisa 10 kubik. 10 sampai masing-masing 12 kubik. Artinya kalau dapat tetap menekan, dia isi pulang dua kali. Bawa aja ke pangkalan nanti pagi-pagi, jam berapa nanti lagi di situ. Kayak, soalnya gitu. Jadi, kita siapkan, kita sudah wisurman ya. Nah, yang wisurman ini jangan sekedar situasi mandiri, obat upaya koneksi. Gubernur Sutermiji menegaskan, pihaknya tetap tidak mentolerir tindakan penimbunan dan akan memberikan sanksi tegas kepada pengusaha dan pelaku yang memanfaatkan kondisi ini untuk keuntungan pribadi. Sutermiji meminta masyarakat untuk sadar dan yakin bahwa pandemi COVID ini ada dan harus dituntaskan secara bersama. Salah satunya penerapan prokes, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak berkumpul. Sutermiji yakin dengan kebersamaan, kondisi pandemik di Kalbar dapat diatasi dan memberikan dampak aktivitas masyarakat akan kembali normal. Tim Liputan TVRI melaporkan.